Intro Balik lagi di Rock Nation Podcast Bersama gue Daniel Mardani Kali ini orang dibalik layar nih Biasanya kan kita ngundang yang musisi Atau seniman atau apa Sekarang tukang subloan Ini nih produk-produk Rock Nation Disini juga kebanyakan mungkin subloan lu kayak ya? Ada sebagian Sebagian ya? Sebagian, paling beberapa lah Nama apa sih? Kantor lagi Ituan lu sebenernya Massacre Sablon Apa main kill lu sih sebenernya? Massacre Sablon Kalo sablonnya sih gue Massacre Sablon Bedanya Massacre sama main kill apa tuh? Sebenernya sih sama aja Cuman beda aja gue bedain sablonan Oh Gue ngerilis-ngerilis merchandise Jadi gue bedain aja Kalo ngerilis merchandise berarti main kill Main kill merch Kalo Massacre terus nyablon Ya, produksi sablon Dari kapan gak mulai sablon? Gue kalo mulainya sih ya baru 2011-12 sih kalo untuk buka sendiri Tapi kalo ngikut ngeliatin gitu gue dari 2002-2003 an gitu lah Cing, lu apa juga ya? Ya, dulu masih rabar-rabar gitu Ingat gak lu kaos pertama yang lu sablon apaan? Gue Gitu eksperimen lu Gitu eksperimen lu? Gitu eksperimen lu? Gitu pas sih tau Gitu gua kayaknya sisa kubur Oh sisa kubur yang mana? Gupalah Pokoknya Awal-awal ya Awal-awal mulai itu Nah sekarang nih Lu udah punya berapa SDM tuh? Gua pegawai itu yang kerja ada 6 Lumayan Ada 6 orang total Jadi gua pisah-pisah Lu emang dari awal tuh udah fokus nyablon Jadi mata pencarian lu apa? Sebelum lu ngantor dulu apa gimana sih? Titik balik lu jadi Gua ngefokus nih nyablon nih Sampai sekarang kan rumain 2000 berapa tadi? 2012 sampe 2000 sekarang lu tetep survive gitu Gitu berkembang malah Gua sih Awalnya ya ga Serius nyablon tuh Gua awalnya ga serius Gua ngiseng tuh ya Gua ngiseng Kayaknya ada seru gini nyablon Berarti awalnya ga punya pegawai dong lu sendiri semua? Gua sendiri semuanya Apapun sampe sekarang pun Gua masih ada beberapa bagian yang harus gua kerjain gua sendiri juga gitu Jadi gua liat Ini Kok bisa nih Gambar Gambar ini bisa di kaos kan Bisa jadi ya Terus gua Gua ngikut kan Gua ngikut aja Ngeliat Dulu tuh gua sama I'il kan Sering gua ke I'il I'il Kriminal Vagina band ya Sama lagi Satu ngeband kan I'il Dili anak anak East Jakarta lah Berarti guru lu anak-anak timur situ ya Anak timur lah ya kan Distroline tuh ya Distroline I'il gua sama I'il Terus Amah Dili Habis itu gua ada Merasa Ini gua ga harus disini doang nih Maksudnya Ga harus jenis sablon Yang gua liatin Dulu kan rubber masih banyak gitu kan Gua kos-kos banget Atau segala macam akur Jadi gua Ngajak nih sama I'il Kama Mang Adi ya Di solen Mang Adi Di Jakarta untuk saat itu Emang udah maju sih dia Sablonannya udah bagus gitu Udah maju dia Termasuk Duluan lah Si Dead Scott sempet bikin beberapa kali Pas awal-awal tuh Di tempatnya itu Oke sih untuk saat itu gitu Gua sempet ngikut-ngikut juga Masih ngikut Jadi Jadi kenek Engga Gua Ngerilis lah Oh Ngerilisensi Ngerilisensi Tapi gua namanya bukan Semenkiel Tapi gua masih di awal Nama Massacre Merchandise Terus gua Produksi Collapse sama Mang Adi Udah berapa lama Gua tuh Di 2007 Ampe 2007 Atau 2008 Sampai 2010 Gua sama Mang Adi Kerja kolektif Iya Kerja kolektif Gua tuh Kalo Plastisol Yang pertama Gua Ngeris itu Gua sih Tersanjung Tersanjung 13 Demand ya Masih ada gak sih band Gak tau tuh Kainnya masih ada ya Band Salah satu band grand core Orang paling gua suka di lokal Tersanjung sih Iya Abis itu gua abis dari Tersanjung Gua emang fokus ke Massacre kan Emang fokus Ke bandnya Rata-rata kan Hitam putih kan sih Gak Hitam putih juga sih Gua Musik Nah tetep si Jalur Grand Core ya Gua nyari-nyari bandnya Kayak Abis si Tersanjung gua bikin Raja Singa Hmm Raja Singa sempet Setelah 2009-2010 Itu Raja Singa Sama satu desain Setelah itu Gua sama Emang tuh Pindahan workshop Gua pindahan Cipadu Nah Dari situlah gua titik balik Di Cipadu tuh Gua merasa Gua balik Dari Priop Gua ke Cipadu Gua ke Cipadu Gua balik tuh tiap hari tuh Ada titik Ada titik Ini aja Gua harus Buka workshop sendiri ya Jadi gua buka lah Workshop sendiri Sewa Tempat Ya karyawan Ya Gak ada Gua sendiri aja dulu Oh gitu Awal-awal Gua sendiri Tapi Ada Temen yang ngebantuin Gua tuh Satu orang Bertahan Bertahan Sekitar Dua Dua Tiga tahunan lah Kalau teknik sablon sendiri ada banyak tuh kak Gua Paham gak? Paham sih sebenernya Lu bisa jelasin gak tuh? Teknis Kan ada rubber Ada Plastic sole Terus ada Serang yang Berapa tahun lagi rame Plastic charge Iya Itu bedanya apa sih? Iya Bukan ini lebih paham Udah Tiap Apa sih? Nah Jenis sablon ya beda-beda gitu Kayak Rubber lah Dia lebih ke dominan Seperti apa Hand fillnya tuh seperti karet Karena tintanya juga emang Itu C59 sama kaos-kaos Apa? Dulu Awal-awal Apa sih? Dulu Gudang bawah tanah Nah iya itu Itu rubber ya? Itu rubber dulu kan Gbt Gua pikir plastisol Gbt awal-awal tuh Awal-awal kan dia Berapa sih? Pas awal kan 2000 kan Gbt tuh Ramean Ben-ben Ben suluman aja Pasti ada Gbt lah Dulu bagus sih Gbt untuk ukuran Zaman itu dibikin Kaya trauma Tapi sekarang juga Si rubber itu masih tetep Diminati 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 Sama beberapa produk tertentu kan Karena dia lebih Koso lebih murah Hmm Kalau plastisol tuh bedanya apa? Kalau plastisol tuh dia Pindah tuh berbasis minyak Jadi butuh Jadi Wah Butuh apa ya? Butuh Alat sih Buat ngeringin gitu kan Kayak oven gitu? Ya Kalau Minimalisnya tuh Ada head gun Head gun tuh yang Bentuknya kayak hair dryer gitu bukan sih? Nah iya Tapi dia ada panasnya Ada 1500 sampai 2000 Gitu Kalau yang lu gak punya Kuring Mesti ng-oven Atau gitu Lu bisa pake Head gun gitu Cuma head gun Si Curing Atau oven itu Dia Untuk tahap Finishingnya itu Bakalan berbeda Oh gitu Kalau kelamaan katanya Bisa rontok ya Kaosnya? Nah Kalau kita kelamaan bisa sobek Bukan rontok sih Sobek Kalau rontok tuh Yang pengeringannya Gak benar Lalu tindak sablannya Rontok Oh Kadang kaos impor juga kayak gitu Kadang-kadang Gak jaminan juga Gak jaminan juga Impor juga gak jaminan juga Kayak kaos-kaos gua beli di Jepang gitu Kayak corrupted Kayak apa Sampes ini Berapa kali pake Kok rontok gini sih? Si rontok Si rontok Kayaknya gua Head gun aja sendiri lagi Oh enak juga ya Berarti kalau kaos gua Kenapa-kenapa Bisa gua pergelih Kan ya akalin dong Kan sablannya udah mulai gak beres Iya gitu dong Tapi kalau Sekarang emang lagi Booming Ya Plastic charge Kalau untuk sekarang Bedanya apalagi itu Plastic charge Sebenernya gak mau booming Booming itu gak Dari sekarang sih Kalo pribadian gua Gitu kan Karena di 2013 Pun Udah ada Plastic charge Udah lama ya Kalo ini apa nih? Ini ya Plastic charge Kalo ini? Plastic charge Plastic charge tuh Dulu yang Makin dulu ya BMS Emersonic 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 Kedisi 2013 Eh Kedua Ata ketiga gitu Itu maksudnya Plastic charge Lebih halus Terus Semblonnya Ngeresep Nyatu sama kaos Ya Jadi Tapi ada Desain-desain tertentu sih Kalo Semua bisa Diaplikasikan ke Plastic charge Cuman desainnya Hanya Ada yang Di plastisol itu gak bisa Kita harus Diaplikasikan ke Plastic charge Dan sebaliknya Tapi ada Masing sisi-sisi Ada kelebihan Dan kekurangan aja Nah Kalo lu sendiri Paling sering dapet orderannya Apaan tuh kak? Gue lebih sering Ke plastisol Plastic charge Rata-rata kan Emang Gawainnya BN kan Rata-rata maunya Kasar Hmm Dari 90% Yang order ke gua tuh 10% nya Plastic charge 90% nya Plastic charge Oh gitu Pengerjaannya Durasinya sama aja Atau lebih lama Kalau durasi Lebih cepet Plastic charge Oh gitu Gue pikir Lebih lama Plastic charge Plastic charge Lebih Warnanya Nge-bright Lalu Dia Apasih Kalo kita nyablon-nyablon Skin tone tuh Lebih stabil Skin tone tuh Kayak kulit Kayak kulit Muka Kayak gambar-gambar Kayak gambar-gambar Kayak gambar-gambar muka lah Kayak Michael Jackson Gila-gila Pokoknya itu Anatomy-anatomy itu tuh Kalo Buat ditasi soul tuh Gak stabil Oke Gitu Kalo apa namanya Itu gue pernah dengar Dikasih tau sama temen gue Gak susah tuh pecah warnanya Ya katanya Emang Gimana sih pecah warna Dalam sablon Pecah warna dalam sablon tuh Katanya rumit tuh ya Rumit Gak Sampai yang katanya Beli software-nya tuh mahal ya Dengar-dengar Ada yang software Pake software Ada yang manual Tuga ada Jadi Tinggal balik ke Si Apa sih Pendor-nya Gitu Kalo Tingkat Pisa warna kan Biasanya gue pake Beli software Ya Nama Software Luar lah Impor Nama yang lokal Oh lokal udah ada Ada Lokal tuh paling gak plug-in Tapi gak se Bagus Tumang Bagus Gue sih lebih cenderung Yang ke Luar Hmm Bedanya emang apaan sih Lebih gampang gitu Makanya Enggak Tetep aja manual juga Mau luar Mau impor Atau Lokal Software-nya Itu sama aja Kita gak Bisa Kita klik Jadi ada Tombol Kita lihat Photoshop Ada di channel Ntar kita Action Kita klik Ntar dia langsung jalan sendiri Pisau warna tuh Oh Dia udah bikin action-nya dulu Soalnya gue inget dulu Pernah ada yang ngomong tuh Karena Si HR Production Mas Hari Zaman dulu tuh Dia yang paling jago tuh Salah satu yang paling jago tuh Untuk pecah warna Apa nyablon Di tahun 90-an udah kayak gitu Masuk paling Paling oke lah Iya katanya dulu Mereka tuh Gue denger-dengar Gak tau bener atau enggak ya Makanya Mas Hari Koleksi Vinyl Karena dia modal buat Bikin kaosnya Zaman dulu kan Kita gak bisa download dari mana Kalo Vinyl dimensinya gede tuh Iya dimensinya gede Mungkin di skit atau diapain Gak ngerti Gitu Terus kalo yang paling beresiko Yang mana tuh Kak Resiko gagal maksudnya Dari antara tiga teknik tadi Resiko paling besar Resiko paling besar Oh Resiko paling besar tuh Lebih besar Lebih besar Lebih besar Dia kalo Warna nih Kalo kita settingan kita gak bener Itu dia gak jadi Terus Lebih baik Yang punya mejanya banyak Apalagi kalo masal ya Misalnya kalo kita ngerjain Produksi A 500 nih Itu kalo mejanya sedikit Resikonya lebih besar Kalo Plastic Charge Oke lu lebih sering ngerima Plastisol Daripada Dalam Siong Kalo Plastisol kan Ya maksudnya Yang gawein gue tuh Ya santai gitu Bukan santai Tapi ini apa sih Tapi bisa ngerokok Bisa sambil ngerokokan Jalan Kalo Plastic Charge tuh Gue harus kebut Cepet Karena meja gue gak banyak Oh Kecuali kalo meja gue banyak Gue bisa Gak ada yang pake Plastic Charge Karena Dia ada Waktu Karena ada waktu tuh Beberapa Jam Atau beberapa Menit itu Dia screen nanti Filmnya itu Rapu Kalo gak apa sih Kaya Jebul Atau Rekikis Ribet juga ya Harus sedia film Lebih dong buat itu Iya Kekis 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 Ya Satinnya tuh Paling Gue bikin double Filmnya double Jadi ada yang Plastic Charge tuh Tergantung Ini nih Apa sih Sukanya si customer Jadi kita bisa full Plastic Charge Itu warnanya semua full Plastic Charge Ada yang Base dasarnya Plast Charge Atasnya Plastic Charge Jadi tetep Masih hand film Masih ada Plastic Charge Kalo cara harga Sama aja Sebenernya cara harga Harusnya lebih mahal Plastic Charge Iya lebih mahal Cuman kalo di lu sama aja Sama aja Susah Karena ada patent Apa sih ya Ada orang yang Patenin Harga Ya gue gak bisa naikin lagi Tuh Udah ada Harga Market Market Iya Tapi gue kebanyakan Kalo gue Settingan Ini gak bisa Ya gue Pakai Plast Charge Plast Charge tuh Gue terakhir kerjain tuh Yang covernya Dari Room Termine Itu Dari Room Termine Plastic Charge tuh ya Si Rulisanasi Brutalmine Selebihnya gue Pasti sol Ada sebeberapa yang Menter Plast Charge Kenapa tuh Males gue Gue Plast Charge Ya paling rumit lah Kalo Di skala Home Industry Home Industry Kecuali lu punya ruangan Space yang gede Berarti Cara ngatasinnya Lu harus punya space yang gede Berarti Space yang gede Lu SDM nya oke Jadi Tinta Saling mendukung Semuanya sebuah Inilah Kalo Tinta tuh Kalo di Tato kan Ada istilah Tinta import Tinta lokal Atau Hasilnya beda Gini Kalo di Sablon sendiri Sama Sama Ada tinta import Ada merek Sia Ini harganya Lebih mahal Ketimbang produk lokal Tapi Ngaruh gak di hasil Kalo untuk hasil Ada pengaruhnya Dikit Tapi kalo untuk secara Orang awam Gak Bakalan tau Mana yang mana Tinta import Tinta lokal Karena mereka yang liat pake gini Gak tau Mereka tuh Lu pake Kaos Biar kesukaan lu Gua sablon Mau lokal mau Import Dia gak tau kan Yang penting liat Gua pake baju ini Dan gua yang gua suka Tapi bagus Udah gitu Gak tau gak produksi Di tulis Ingredients Apa gitu Komposisinya Kaya ini instant Jadi gak ada Kalo Gak ada Karena kan customer Intinya mereka yang maunya bagus Mau lo mau pake tinta import Tapi kan makin kesini Daerah sekarang kan Semua kan lebih Online Jadi keterangan harus detail gitu kan Tintanya apa Kaosnya berapa os Kaos Kaosnya berapa Kompet berapa S Nah yang os Ya pokoknya kayak gitu Kayak gitu udah Sebenernya paling Paling Rame tuh Kalo untuk pasaran lokal tuh Di iklim tropis ke Indonesia tuh Yang berapa Itu sih berapa S Gua bingung loh Asli Kompet apa Nanti keluar lagi Apalagi Gua sih di Selama ini 24 sih Kalo gua paling Menurut gua paling nyaman lah Untuk di iklim seperti negara kita ya Tapi kalo kita ngeliat band sih ya Maksudnya kalo Di dua band lu Kayaknya di 24 tuh Paling oke lah Cuma kita kan balik lagi Ke masing-masing Bandnya ya Apa gimana? Si customer atau yang Nge-license Atau yang Nge-lisense Gini lah yang nge-release ya Kadang gua pernah dapet Clothing-an Bahannya 20S Itu tipis mbak Bukan tipis nih Tebel banget Oh tebel banget Bukan apa itu Sending Blade Tumpul banget tuh Bahannya tuh Itu tuh Berarti kalo di sablon Juga bakal Kaga nyarep Kaga nyarep ringet ya Berarti Mesti jadi kan Kalo yang sekarang tuh Apa sih Yang oversize-oversize gitu Iya Lagi-lagi ini Kayak gitu tuh Mendadang semua XXL Ah iya Kaos-kaosnya mereka itu besar-besar Jaman dulu gua punya kaos Gua kecilin Sekarang orang nyari kaos yang gede Gua bingung Gapa jaman Iya Ya lu makan banyak Kalo 30 Palingan buat Distro Clothing-an Lebih 20S Kalo klien lu Lebih banyak Lebih banyak Band Clothing-an Atau partai mungkin Band sih Band ya sejauh ini ya Kayak berapa persen tuh Perbandingannya 90% 90% Lu ngerjain Upload band ya Gua 90% band Baru kemarin doang tuh Dua Promosi Apa tuh Yang gua posting Instagram lah Pokoknya kayak kerajinan UMKM gitu 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 Catering-catering Gitu lah Apa aja sih gua Tapi lebih dapetnya ya Diband ya Diband gitu Cekinya disitu ya Cekinya disitu ya Gitu Kalo Berarti kan lu udah lumayan lama Suka dukanya apakah Kalo misalnya reject itu lu pernah ngalamin gak sih Kayak reject berapa kaos Reject mah banyak Reject Ya agak Misalnya lu bikin 500 kaos Reject nya 400 gitu Pernah kayak gitu Gua terakhir reject tuh Kaos Apa ya The Dead Squad yang mana The Dead Squad Reuni ya Reuni gue Akhirnya lu bikin ulang Ya kayaknya gua bikin ulang Kalo sereject Nasibnya jadi gimana Jadinya gua bikin buat sample Gak gua jualin Gua bikin sample Gua balik aja tuh Kalo depannya udah Misalnya belakang reject Ya depannya gua bikin nanti Sample Desain gambar Yang lain Jadi gua gak bakal Jarang pernah jualin Barang yang Reject gitu Oh gitu ya Jadi gua jaga Ini jaga gua ini sendiri lah Apa sih Kepercayaan gitu Kalo reject tuh faktornya Faktor gimana sih kak Mesin atau manusianya gitu Reject tuh Kalo di dunia sablon Reject sih wajar sih Wajar Masih ada sih Dari 500 lu produksi Ya maksudnya 500 itu 2% tuh reject sih Masih oke Ya kayak vinyl aja Kadang banyak nge reject Ada aja gitu CD Kalo kita 500 kaos Reject 10 itu masih lumrah Kalo gua pribadi Karena kan gak mungkin ada yang masuk 500 lu bener 500 perfect semua Reject tuh dari Tergantung desain Yang tadi gua bilang Ada beberapa faktor yang Sablon itu agak susah itu tadi Skin down Warna kulit Terus warna coklat Karena dia kadang Banyak kan Di sablon itu Simulasi Di proses Kalo harus jadi Penggambungan warna Si merah Atau si kuning ini Bisa jadi Orang Bisa jadi coklat Sebenernya Intinya hampir sama Kayak anak graffiti gitu ya Gabung gabungin warna Jadi warna baru Jadi warna baru Nah Kadang yang kita susah itu Yang tadi gua bilang Skin tone manusia Yang anatomi manusia itu Yang paling Paling susah Menurut gua Kenapa Karena tingkat kestabilan Kalo Di ukur SDM kita Masih manusia Itu kan Karena tekanan Dorongan Atau tarikan itu Dia bakalan Selalu Berbeda Beda sama mesin kan Karena mesin udah ada Tekanannya Udah diatur Mesin beda lagi tuh ya Maksudnya Udah Udah ada Tekanannya udah selalu Pasti stabil Kalo lu masih manusia Kalo manusia kan Beda Feeling Feeling Tekanan Gitu Udah beda Paling gua selalu Kendala disitu doang Gua kendala Gua lebih baik Ngasih warna yang 12 warna 13 warna 14 warna Kayak terakhir gua Ngerjain Gue lebih baik Ngerjain itu sih Dibanding Warna skin tone Iya Jadi tingkat Stabilan Kopi dulu nih kak Kita dapet kopi dari mana Ini Dari Kopi karakter IG nya juga Kopi karakter Alamatnya di Walter Mongonsidi Tes nih Kopi susu Ini apa nih Beras kencur apa teh 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 nih kayaknya Dari Teksturnya Dari warnanya Tekstur lagi Jadi sampe mana tuh Nah Gue kan banyak Kayak punya temen-temen Di luar sana Katanya Ngabulan Indonesia Jauh lebih murah Dan kualitasnya lebih oke Dibanding Untuk ukuran Asia Ya Bener gak sih itu Bisa dibilang Iya sih Lebih murah Udah gitu Hasilnya lebih bagus Menurut gue sih Selama Gue orangnya Penasaran Padahal Ada yang posting bagus Gue beli nih Hanya untuk Melihat gitu kan Untuk dibanding Iya Gue berbandingan Tapi kalo Dibilang Murah Relatif sih nih Oh gitu Untuk kelas Indonesia Dibandingkan Masih yang lain gitu Cuman Di setiap negara kan Gak selalu ada Tempat produksi sablon Screen printing Iya Katanya Kayak di Taiwan Jatuhnya Kalo lu nyablon Perwarna tuh ya Nah iya Bisa kaya gak di Thailand Karena Misalnya di Asia Di Eropa Juga gak mungkin Semua negara Eropa Ada sablon Limbahnya lebih Dan Produksi sablon screen printing Itu hanya beberapa aja Kalo menurut gue sih ada Dari yang segi murah tuh Di Indonesia lebih dari murah Sebenernya ada Bukan dari Indonesia Ada Negara-negara lain Iya Cuman Balik lagi ya Mungkin Faktornya banyak SDM nya Mungkin kalo gue bilang Indonesia Gak kalah canggih sama Orang Amerika juga Gila gitu Tapi kalo untuk Distandarin Manual ya Bukan pabrik yang Skala Besarnya DSR Direct DSR Direct Itu juga Kadang juga masih manual Oh iya Ada Pake Rotary juga Oh Gue pikir yang Di sana tuh udah Pada mesin semua gitu Kayak Indy Merch Ada Kalo Kayak Paling yang kayak mesin-mesin Kayak Yang setau gue Kayak Si Slayer Ada Placat Motor Full color Mereka kalo bikin kaos Udah berapa Bebelas ribu Berapa puluh ribu Kalo orang Pegel juga tuh Kalo di luar tuh Kalo lu mau Placat Lu quantity harus banyak Minimumnya Iya Disini juga ada sebenernya Di Indonesia ada Lu harus Berapa ratus gitu Lu bisa masuk ke pabrik Lu pake otomatik mesin Gak perlu gue sebutin kan meteknya ya Ada gitu Waktunya juga lebih cepet ya Waktu aja lebih cepet lah Menurut gue Dibilang murah Indonesia ya Murah Dibilang bagus ya bagus Ketimbang luar negeri sih Dibanding ke Di Kalo sebulan gue Impor lah ya Khususnya gitu ya Bisa diadu sama Iya Ama Ya Scream printing Indonesia Iya kadang cuman menang Kayak official license doang Kadang kalo kita di website Bisa liat aslinya gimana kan Begitu nyampe Anjing rubber gini Yang cuman kotak doang Iya Karena Kalo di kita kan Mau beli kaos nih Yang impor Itu kan Orang Kalo letaknya dulu kan Iya jaman dulu Jaman dulu Jaman dulu kayak gitu Labelnya apa gitu Segala macem Segala macem gitu Terus tau gue pernah Karena sering aja tuh Kalo kayak Kayak recognition Atau ke teman yang jual impor Gue Gue liat aja tuh Sablonannya nih Wah ini keren nih Ini pasti quantity nya Dengan Masuk pabrik nih Iya Segala macemnya Lo bisa nebak ya Orang balik layar Bisa nebak ya Kalo ini nih Kayak Si Evil Evil Grit ya Evil Grit Itu kayaknya lagi balik lagi ke manual semua tuh ya Itu ada Yang Amerika sering gue juga Temenan juga ada Si tim produksi nya juga Dia cuma pake rotary juga Tapi rotary Rotary nya manual Cuma dia maksimal 8 warna Itu kekurangannya maksimal Dia punya rotary 8 head screen gitu Yang di atas itu Dia tuh mentok Jadi gak bisa lebih warna lagi Kalo ada 9 warna 10 warna Ya gak bisa Nanti ada beberapa warna yang di merger Dengan warna lain Oh Dibatasin sama keiki Iya Itulah Rotary tuh punya Keterbatasan warna Beda sama Meja-meja Meja sablo Bentuk rail yang biasa gue pakai itu Lu mau 20 warna 100 warna 200 warna juga Gak masalah Kalo Pandemi ngaruh gak sih ke bisnis lu kak? Gue selama pandemi Gue seminggu Di akhir November gue Speed Oh sempet ngalamin itu Surut ya Abis itu Ya masih Alhamdulillah sih Normal lagi Normal Standar kayak biasa Enak dong lu Soalnya band gak ada panggung Band baru ngeluarin merchandise Semua Larinya tuh lu Ya kan ngerjainnya band lu juga Bukan band gue juga sih Banyak juga lah band-band lain juga Jadi kan Ini pertemanan lah kan Awalnya kan gue pengen band lokalnya Gue tuh Awalnya tuh Minta tolong sama siapa ya Dulu sama ya Egy gue tolong tau Pas sebelum masih di Seral Egy Egy gue mau kasih sampel nih Egy gue mau kasih sampel nih Egy gue mau kasih sampel nih KDS nih Nah Sama siapa ya Tepi Nih gue kasih ngantakan Tepi kan Sebelum acaranya forelode tuh Iya kan Si Gue ada dua opsi yang kemarin tuh Waktu tuh gue opsinya ke Tepi Arian Oh serena Arian gue di seluruh Amoces Lu kasih nih sama sampel Ini hasilnya nih ya Kalau ini ya Plastic Soul atau Plastic Charge nih Plastic Soul Ini sih Plastic Soul Cuma ini memang logonya silver Ini bakal keluar di Minggu ini ya Di Roc Nation nih Yang desain scene Roc Nation Sebenernya udah keluaran tahun 2019 2019 Akhirnya di repeat lagi Karena demanda masih ada Dan Gue sih kasian nih Kalau Fans kadang harus beli dengan harga mahal gitu Iya Ada unsur kayak gitunya Jadi yaudah Agak kayak Gak kesel aja gitu ya Gak kesel sih kayak Kasian gue Sekarang kan banyak yang opportunis Kayak yang kemarin sepatu Deathwater Tiba-tiba mahal Yang kasian kan kayak Fans yang emang bener-bener pengen Pengen Gue juga kadang kesel kayak Gue lagi pengen film apa Ada orang Tiba-tiba udah abis Ngejual dengan harga berkali-kali lipat Padahal dia gak suka bandnya Ya temen ya gimana ya Hukum dagang kali ya Ya hukum dagang Jadi orang nimbun nih Timbun Timbun Rer lah Bahasanya gitu Gak bisa di Gak ada hukumnya juga sih Gak ada hukumnya juga Gak boleh Gak ada larangannya Mereka mau buat dia juga Nimbun beras gitu Nimbun gula Misalnya dia dijual 1 juta Kalau ada yang orang Selesa aja Selesa aja Ya selesa aja kan Iya sih Kenapa gak Makanya kita salut Ada fans yang berani segitu ya Dia yang nawar deh Gue mah Gaya aja Kalau gue sih Budi Dance Squad Berapa ya Gopay sih Yang masih harga Lama-lama dulu Gue jual Gopay Tapi yang cover Kalau gue ini bukan cover Ada lo gitu Yang mana lo pas awal pandemi Wah Lagi BU nih Yaudah lah Kalau berani segitu Pernahal gue asal nyeblak aja Sejuta kalau mau Kalau gak gak bakal gue lepas Eh transfer Yaudah lah Gue kirim deh Yaudah fanatik nih Udah pengen Susah kalau kita udah Nyari barang yang udah Kalau kaos kan fanatisme sih Gak masuk akal sih emang Gak masuk akal banget Gak masuk akal banget Kaus-kaus layer Jaman dulu Morbid Angel yang ratusan dolar Padahal Sablon Daniel jelek kan Jaman dulu Gak lebih dikir-kir tuh Tahun 90-an Terus dijual Ada yang 2 juta 5 juta Lebih Ada yang Sargamotor Nah itu dia Sanatisme Balik lagi Kadang Apalagi yang ngeri itu Yang beli online kan Dari jauh Pas kita terima Barangnya Wah Kondisi nya lebih Kacau kan Iya Kalau dulu Kaos Hall jadi masalah Sekarang kayak gak jadi masalah Itu jadi kayak lifestyle gitu Yang ada Apa sih DT Jerker Pernah liat gak lu? Yang memang spesialis jual kaos-kaos vintage gitu Sekarang orang Sekarang Nah kaos gua ada yang sampai disitu Ternyata Yang beli orang lokal jual lagi kesana Ajing Gua pikir udah Adalah satu kaos gua laku Kayak 2,5 juta Eh disana dijual lagi Kope Berarti orang sini jual lagi kesana Gua pikir Gua kan Kalau sekarang nih Orang-orang yang First Print juga udah sama aja Sekarang udah gak Ini sini ya Kan banyak orang yang Gua mau jual mahal nih First Print Kan banyak kan Label-label lokal Yang replin kan Oh iya Itu tergantung Tergantung gimana Si fansnya aja sih Iya Ada yang gila First Print ada Jadi kan Orang nyari merchandise itu Di Indonesia sekarang udah Mudah banget kan Ada band-band yang Yang tadinya susah Atau gimana Iya sih Jadi kan udah Dimudahkan lah Oleh teman-teman Kalau dulu Kayak hampir semuanya Bootleg yang importnya Dikit Kalau sekarang udah Imbang lah ya Ngelisensi sama yang bootleg Coba kita kadang Beli koos import juga Belum betul juga Karena ore juga Iya bener Sering tuh Jaman-jaman eBay Temen yang kesana gitu Bolak-balik gitu Benediktion Apa gak taunya Belinya sih di Amerika Pas begitu nyampe Ternyata Pas gunanya temen-temen Yang lebih ngerti Atau masuk forum Ternyata tuh bootleg Mexico Kan banyak Amerika Latin Iya Nah itu aja Orang Kok gue bangga nih Luar lah Beli di ini Di ini Terus dapet Ternyata bootleg Eh Sama aja Kadang bingung juga sih Gak ada keterangan Gak ada keterangan Gak ada keterangan Karena pada umumnya Mereka juga Ya karena polosannya Tadi Mereka ambil merek Seperti jildan Ya kan Ketep dulu Handless Satu segala macem Disana kayak kaos kumum Kayak disini Kayak disini jaman dulu Pitoli Gak bisa jadi Pitoli C59 Nihal disablon apa Nihal disablon Nihal disablon Balik-balik Ketiga kenyamanan Ketiga kenyamanan yang gue pake Misalnya Gue lebih suka Heavy Gila heavy Terus ada AAA Lebih tebel kan Males Soft style tuh Lebih tipis Lebih tipis Banyak Sebenernya orang Yang Suatu Customer Kadang Banyak juga customer Yang minta Rate nya itu tinggi Jadi kan banyak Ada yang minta yang standar Standar kayak lu pake Kayak gue gini Standar nya Ada AAA tuh Lebih tinggi Rate nya dia Lebih Kayak Ya tau Itu banyak juga Jadi Gimana Si Customer Kalo customer lo sendiri Lebih banyak orang lock Ada juga gak sih Yang lokal udah pasti Orang luar gitu Luar sih gua Ada Cuma Gua tuh selalu Gua Follow up lagi Ke Bede orang Jadi misalnya Gua ada sini Gua kasih lah Ke Misalnya Brutalmen Lu kontak lu Kenal sama Denny Lu hubungi Denny aja Denny sama gua sih Sama aja Jadi gua gak ada Berurusan dengan shipping Jadi gitu Gua gak ada waktu Untuk ngurusin Kirim-kirim Atau segala maco Dia orderannya Gimana sih Maksudnya Jadi Misalnya Lu yang dapet Loper lagi ke Denny Denny nyablonnya Lalu juga Tadi Gua gak mau Burusan gitu Kadang Gua kan jarang Kalo bisa ngirim Takutnya Suatu barang tuh Gak sampai Bisa-bisa gua di repop sama tubule tuh Lu Jadi pake middleman gitu ya Penang Gitu ya Karena dia udah pasarnya juga Banyak Kan Yang aman ya Gua lebih baik Lu Penang Ada beberapa itu Gua saranin aja Lu Coba kontak ke mereka aja Balik lagi duitnya ke lu Cuma kan Gua lebih aman lah Gak harus gua repop Karena banyak juga Ada yang di repop juga Gitu kan Sablonan juga kan Wah ada 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 orang Indonesia juga Ada Lu gua sebutin juga sih Lu gua sebutin juga sih Lu ngorder Orang bule ngorder Ke Orang tersebut Gak dikejain Duit udah bayar Gak dikirim juga Oh iya iya Mau dikejar juga Tiket pesawat mahal Ini buat kakar sih Skala berapa ratus dolar kan Jadi Jauh Disamperin gini juga Ini lah Wah ada ya Kayak Metallica lah Misalnya Ada yang ngebutlek kaosnya Metallica juga dibander di Facebooknya Gak mungkin kan Kalau mereka langsung susurin Langsung ke Indonesia Buang-buang waktu Nah Kalau ngerjain kaos bootleg Pasti gak Gak bisa dibungkirin Lu pasti pernah lah ya Pernah lah Dilema gak tuh Gua sih Dilema Dilema ada Di satu sisi juga Cuek aja juga ada Gitu duit gitu ya Gimana Sebenernya Gua bilang gini Gua tau gila sama kawan gua Yang bootleg Woy Lu mendingan rilis Tinggal tambahin berapa dolar Lu bisa dapet lesensi Lu jual harga Buat jangka panjang Ya Lu jual harga gini Cuma balik-balik lagi aja Pasarnya mereka Emang bootleg Oh Ya Kalau Lu brand Misal toko Atau suatu Ada Jual merchandise Ketika Lu udah biasa Jualin kaos Impor original Ketika lu nge-bootleg Lu pasti bakal dipercaya Bahwa yang bootleg kan itu Lu impor Hmm Paham Paham Tapi kalo ketika lu biasa main bootleg Ketika lu nge-lisensi kaos impor Nih Orang gak Karena gak percaya Ya kan Gak percaya Gak masuk balik Oh gua Gagu nih Iya Gua sekarang Gua kadang Bingung gitu sih Makin banyak Kayak pedagang-pedagang online Di Sosial media Gitu Sekarang kan Udah gampang banget Nyari kos-kosongan Gildan Apa Gua udah ditegur Terakhir 2 tahun lalu Atau 2 tahun lalu Waktu gua pertama kali Gidinga Masih Adres Jacobson Sidra Merlan Asum Terus Dia nih DM gua Kenapa? Nasumnya di bootleg Sama Di Indonesia Sama sini Lu kenal Oh Nasum Dia Contact itu Yang IG jualan Suruh hapus Lu pernah nge-lisensi Nasum Berarti Apa gimana sih? Pernah Masih ada 2 lagi Masih ada 2 lagi Dua nasum Belum gua nge-lisensi Ribet gak sih kak Nge-lisensi gitu? Band-band kaya gitu Band-band kaya gitu Kalo Kau bilang ribet Greencore Lebih ribet nih Ketimbang dead metal Oh gitu Banyak-banyak Permintaan Segala macem Gua tuh pernah Mau deal sama Si Victim Apa Disfier gitu By band ya? Bukan by label ya? Victim Apa Disfier gitu ya? Gitu Nah Itu mereka minta bahannya Yang Ramah lingkungan Oh Mereka peduli Itu ya? Ramah lingkungan Ya Jadi Kalo dead metal Yang penting lu Pai royalty Beres Kalo ini Ada beberapa-beberapa itu Gua ditanya Lu pake kaosnya apa? Silah macem Gua gak ada Mereka biasanya mintanya Produk atau duit? Ya betul tentu lah Beda-beda tuh ya? Beda-beda Gua sih lebih private ke duit sih Ketimbang produk Produk rogol doang Ongkos kirim sama kaos Cuma ya Gua Gua suka-suka aja Terakhir lu nge-release apaan Kak? Sebagai mind kill? Gua Terakhir yang nge-release Nasum Nasum ya? Gua belum liat Nasum yang kaos putih Yang album yang mana sih? Gak Album itu kok gak dikasih sama si address Si ininya drummernya tuh gak dikasih Gua kalo Mereka bule ya Band-band bule itu tertip gitu Lu harus kontak labelnya Hmm Relapse berarti? Gua harus Gua minta ini gak bisa Gua hanya dikasih gang smacks Yang ngantin Oh Itu punya band Jadi Gua lebih prepare Lebih seneng ke band Ketimbang ke label Kalo gua pribadi Iya Korespondensi juga Ngobrol juga Ada Kalo Selain kaos Kak Media lain yang sering lu sablon apaan? Gua sih banyak Mungkin ini juga sablonan kan kayak gini? Ada sih Ada sablon Ada pressan juga sih Media-media gini kan sih Tapi gua lebih cenderung ke Kaos sih Di luar itu ada yang pernah lu sablon? Udi Oh Udi Udi Cuman gua Fokus Di satu Media Kaos ya Gua media Jadi gua gak Banyak-banyak ngambil Maksudnya Selana nih Gua saldo Saldo Enggak Karena gua liat Kapasitas Tim produksi gua Gitu Jadi gua harus Minimal tuh Skala sebulan tuh Gua harus dapat berapa Peace sebulan Ada targetnya gak sih lu kak? Gua ada target sih gua Gua sih Paling Ya Menurut gua sih Gua udah Paling oke banget ya Kalo menurut Skala gua pribadi Karena meja gua gak banyak gitu ya Berapa tuh biasa dalam sebulan lu bisa nyablon kak Was? Gua Rata-rata Di red 3000-5000 sih Tergantung gambar sih Ngerjainnya 6 orang doang tuh ya 6 orang doang Cuman gua kerja Gimana? Gua cuma Gua sih sistemnya bukan sistem orang kayak kerja rodi Maksudnya Gua kayak orang kerja kantoran aja gitu Cuman gua Briefing sama Teamwork gua Ada yang dimana-dimana Timpat tinggalan Lu bisanya datangnya jam berapa? Masing-masing tuh 6 orang tuh Ada job desknya masing-masing, Bar? Ada Tapi gua lebih dominan sih Gotongroyo Mau saling kayak Nge-backup semuanya Jadi gua punya teamwork Mereka bisa semua Oh Enak Jadi gua gak Gak Ngespecin Kasta gitu kan Lu operator Lu connect Terus semuanya sama Oke Jadi gua sama semua Jadi gak ada tugas lu connect Gak spesifik ya berarti tugas ya Jadi Sama-sama saling Bantu gitu Dan mereka juga Paham akhirnya Wah Ini kendala Ini berarti solusinya gini Gua Sudah ada niat mau tambahan Cuma gua masih Nambahin yang kerja nih Cuma Gua pengen dari pekerja itu Yang bener-bener suka Di bidang seni Yaitu itu Lu suka sama sablon juga gini ya Lu suka sama musiknya juga Atau Gak mesti harus suka musik Cuma lu Suka gitu sama seni sablon gitu Seni cetak saringnya gitu Kalo lu dapet Kan dia ada kepuasan Wah Ini sablonan gua nih Ya kan Lu pake tuh Lu gue nyablon Nah kan Ini nih Kak pertanyaan 666 6 hasil sablon Yang lu paling suka Yang pernah lu sablon Itu Gua Iya Yang gua Paling suka 6 tuh Apa ya Lumayan Lu pasti udah mau nyablon ke ratusan bed gitu ya kan Lumayan Mulut gua yang gua pajang sih Itu yang gua suka sih Ada Blood incarnation lah Blood incarnation Ya kan Ya Ya 1 Terus Lesensinya di proc ya Berarti ya Ya Terus Dead squad horror pro fanatic 2 Ada Dead squad yang Pragmatis ya Oh iya Yang first sprint ya Tapi yang first sprint Karena repeatnya gua gak tau ya 4 tahun Terus Kempat Itu Apa ya Gua Ada Rilisannya Brutal Man tuh Salah satunya tuh Gua Bener ribet Bener nih Bener Bener gitu Iya Ada yang gua suka Tapi lu lupa nama band Gua tau jangan Kalau ini band nih Lalu di folder nih Gak-gak Gak Gak Ini bandanya apa Nah itu gua gak Ini Nah itu Ada tuh Lupa nama band Tapi warnanya emang banyak gitu ya Gua lebih suka lebih prefer warna banyak Gua lebih seneng dikasih Warna yang cerah Timbang gua dikasih warna yang redup Oke Gua lebih seneng Lebih warna cerah Lu mau ngasih gua 12 warna 13 warna Ya Oke Cuma gak yang warna skin tone skin tone gua lebih Gua bukan gak mau duit Gak mau Gak mau Rezeki Emang menurut gua Guanya nanti Gak ada Gak Gua ngerjain itu Perasaannya gak Gak seneng gitu Karena gua juga nyablon juga Jadi gua gak Gua bukan bos gila yang duduk-duduk doang Gitu kan Gua juga nyablon juga Jadi kalau gua gak nyablon Kayaknya Kayak enak juga Jadi Termasuk Terakhir gua suka Defend the Fate Defend the Fate Itu baru 5 Defend the Fate Terakhir sama Fetterlang mana tuh Yang baru sih Gua gak tau Gua Defend the Fate ada 2 Yang single terbaru mereka Sama yang sekarang nih Terakhir tuh Satu tuh Band Patologi Oh patologi Dari sana Unless production Apa? Unless production Unless production Yang gak baru Gini lah sih Gua gak kurang tau tuh Yang namanya biru ya Ah itu dia Nah Kalau 6 Band lah gitu Yang pengen banget Lu kerjain Atau lu lisensi Cuman belum kesampean Apaan tuh Kak? Atau coverin Lokal apa luar? Ya gabung lah Ya udah bebas Kalau Lokal gua Yang Kepengen ya Pengen gua sablon gitu Lu cuma satu lokal pengen Apa? Extreme BK? Kagak udah 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 Ya gak tau lah ya Malah gua nyoba Kemarin KPR Gua gak tau Yang nanti gua udah ngasih Sample-sample aja Kalau Cantu tuh Tadi sering ngai Ya paling sering ngai KP F2 KPR Karena gua udah merubah Merubah haluan dikit-dikit nih Ke band-band yang gak harus Undergroundnya Ya kan? Gua KPR Sering ngai Gua Jason Raanti JJ kemarin bikin diru juga Sebenernya Nissan Scooter Abii Kayak Pengen Ya sih gua ya Kayak Gurenya ya F-Umde 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 Tapi official ya Bukan bootleg ya Katanya susah ya Ngegolin F-Umde Ya Kebeda langsung katanya Ya Gua pernah ngelope juga sih kan Susah tapi Susah juga mas Ngegolinya juga Itu kan Dari satu tuh Ini karena Mulut gua Dari pendeket Udah Dead Squad Udah Bisa kubur Udah Sering F-Umit Udah Jadi gua gimana lagi Ini belum lah Akhirnya Jadi gua mau cari Sesuatu beda yang Undergroundnya sekarang Terus apalagi kak Tadi baru Baru lima kayaknya deh Sama apa ya Gua pengen banget ya Gua pengen banget ya Kayak Rottenson udah pernah Gua ada band-band gitu udah pernah semua Apa kayak gitu SOB misalnya Ya Bisa jadi ya Pengennya sih tugasnya Ngepumde sama Sama apa ya Kayak lockup sih gua pengennya sih Lockup ya Lockup ya Ada ga sih lisensi di lockup? Susah sih Susah ya lockup ya Susah banget Kalau sama Terrorizer udah dapet Iya Wah Udah gampang banget Terrorizer udah banyak buat Yang lisensi Rottenson gua Nunggu Empat tahun Baru dikasih Empat tahun Baru dikasih Empat tahun Baru dikasih sama mereka Lama juga Dari opsinasi Gua tungguin Karena mereka emang Bener-bener Bener sih Dia nunggu kontrak selesai Misalnya Di warlord Abis Gua ada di kontrak di Eropa Si toko kemarin di Ceko Gua harus ngikutin Aturannya mereka Apinya yang enak di Rottenson itu Gua kawan perak Payman nya tuh Perawal tahun Oke Nah lo kan juga nge-ban nih kak Apa sekarang band lo? Asing Band gua sama Shafi Yang udah jalan sih Yang udah jalan sih sama Bangsat Bangsat sama Dulu Tirani Terus Ancaman Ancaman baru mulai latihan Kayaknya semua band lo kan Grandcore ya Iya Enam album Grandcore Nge-for it dulu deh Pertanyaan terakhir Sebelum kita milih-milih kaos Gua Album paling For it gua Ya Apobia Return to Isolation Satu Rottenson Mudderwap Mudderwap Yang keren sih Menurut gua juga Mudderwap Mudderwap Bener bener yang gua suka sih Dan berarti tidak menggabung sama musik lain Ga Petanya sih 5 Udah baru dua Ya albumin Mula suka aja lah Ya Apa ya K Cindy gua Ya low L tune Sampai yang terakhir kan infonya lock up sih Jadi dua vokalis itu kan Thomas Nenberg balik lagi Udah itu doang gue sih Kalau paling yang gue suka Semuanya sama aja sih Cuma menurut gue paling Berkesan sih Yang tadi gue sebutin Tiga lagi gak mau lo tambahin Gak ada yang berkesan Menurut gue itu doang dah album Karena gue juga harus Tiga lagi lokal nih Tiga lagi lokal SMDK Sampai dunia ketiga SMDK yang paling gue suka itu tuh Itu dia paling menurut gue Album paling oke lah SMDK Noxa album yang Grandvirus Paling Powerful menurut gue Iya sih Untuk ukuran tahun itu Gue baru dapet Relation Grandcore Locker Dengan Apa sih Tracklist banyak banget ya itu tuh Iya Hampir 30 lagu ya Lo gak salah Grandvirus nih Menurut gue Dulu kayak band bule Dulu kan udah kayak yang asum Tracklist tuh 30 lagu Iya sama 25 lagu Apa sih Tersanjung tuh Yang lakukan Di rumah Tersanjung Tersanjung Masih Semi Grandcore Itu Itu Gue udah paling Oke lah Karena Mereka-mereka juga sih Iya Mereka-mereka Terutama ya SMDK SMDK Grandcore Grandcore hero lo Hit hero lagi Karena super market berarti 90-90 Palawan Palawan Grandcore lo Berarti kalo di lokal Extreme Dike itu Ya itu Gue akhir-akhir 90-an kan Ya album yang gitu kan Iya Kaset gue Kaset banget itu juga Gue bilang Ini paling Dari gue Lo suka nih Amado ini Sambian juga tapi sih Nyetak bajunya juga kan Berapa kali nyetak Extreme Dike Gue pernah Licensi 2 kali Memang band yang Sangat konsisten tuh Extreme Dike Yang konsisten musiknya juga Jalurnya tetep Beliau gak ngikutin Dari musik Grandcore yang modern Sekarang mereka tetep Di jalurnya Iya sekarang lagi ramai Kaya full oval Kaya apalah Ya enggak Udah gitu ya Seorang Dike emang udah style Kaya Bangsa Ya Enggak juga sih Sekarang udah beda Bangsa bakal tetep Stay kayak gitu tuh Agak beda sedikit Dikit Dulu kan agak-agak Main score kan Iya Genggol main score Sekarang lebih Tetep di old school Cuma lebih Lebih varian Lebih agak speed dikit Gitu sih kurang lebih Ya mau mudahan aja sih Kata juragan-juragannya mah Kepala suku lah Mau rilis apaan nih Bangsa IP IP Lagi intens latihan mulu tuh ya Iya IP tau Jadi kalo yang belum tau Bangsa tuh Bane si Tohan Tohan tuh basis pertamanya seringai Iya Sebelong saya Pitoan duluan Iya Sekarang jadi Dia founder Bangsa Plan Itar Agus Kayak sih Planning kemarin Kalau Agus abang-abangan gue dulu Kalo ngorder kaos aneh tuh Dia duluan yang punya tuh Masuk dia sama Si abang-abangan gue juga Udah umur-umur lagi tua dia Kaos abang belum masuk sini Dia udah punya duluan gitu Si Agus Jaman-jaman gue kuliah Sering jalan sama dia Di Gini gue ada info aja sih Kemungkinan bakalan dirilis Discography nya Kaset Sama siapa? Label Gue kurang tau kalo untung label dari Dari yang udah dirilis sama Unrelease materi Pertarung mungkin? Bisa jadi Oh itu banyak juga tuh materi-materi Bersi kaset Dulu kan split-splitan Seven ins Twelve ins Semuanya Nah Kenapa sih katanya Gue gak tau ya Si Agus bilang Minta IP kemungkinan besar Dibalik lagi Kayaknya kemungkinan vinyl juga katanya Wih mantep Kalo ada Ya Mereka-mereka Relasinya banyak Mereka di luar Di luar Jadi Kalau art walker Terakhir sih Terakhir gue dapet kewasi pangsa Udah berwarna Iya udah berwarna Semua itu yang tak putih Iya dia bilang bosen gue Oh gitu Sekarang art walker itu yang terakhir Yang kemaren Yang lu dapet tuh Si art walker itu yang bikin High-rex Orang Brazil Orang Brazil itu bukan orang lokal Bukan orang Brazil High-rex Terus Malvolent Yang Kau ngeseng Penadir sama Si Lucas apa Ada apa Oh Valor ya Malvolent yang demo Yang warna yang Hitam putih Iya Yang demo tahun berapa gitu Banyakan sih band Karena kata dia Pernah ketemu di mana Tapi itu lah gue kata tua Setelan Setelan Malvolent Malvolent yang demo Bayangin High-rex band tahun berapa High-rex Nah itu dia banyak Planning nya ya Ya EP sih 7 lagu 7 lagu Ditunggu ditunggu Ya kalau gitu Mas ngopi lagi mungkin nih Dari Coffee karakter Ngopi gak? Mas ini? Kaku ini kita gak kayak podcast lain Saatnya milik kaos nih Kak Orang paling seneng Kalau kesini Bagian endingnya Bagian milik kaos ke gudang Udah liat liat belum? Kalau lu kapan album Niel? Iya Begitu Semoga sebelum lebaran sih ya Jadi kita mau BRS-in ini tuh Si Omega Leticum Semoga semua recordingnya BRS dulu Gila dimocorin duluan ya kan? Bulan Maret lah Semoga lah Sama kayak Horror Vision bulan Maret juga Tahun 2009 Gopi ini ada tahun yang Eh di bulan yang sama Ya anggap aja lah kayak Hadiah ulang tahun Goma Teppi Goma Teppi kan ulang tahunnya Maret sama semua Maret semua Tapi berapa lagu nih? 8 Kita udah rekam 10 lagu Cuma masuk album 8 Jadi gue Jadi gue Ya gak apa-apa lah Saring berbagi info Ya saya petauan Pada penasaran dengan materinya Day Squad kan yang baru Lamer baru Lamer baru Lamer baru Umurnya sama umur Bento sama 15 tahun 15-19 tahun Gawat si Roy itu Tapi emang pemain belakang harus yang muda nih lo Iya Kalau pemain belakang agak umur Kayaknya Speed Waru agak-agak turun lah Dikit lah Cuma itu udah banyak dilihat dari Bento luar juga sih ya Kayak sepul turunnya kan muda Mudah semua kan Jogok gila Kata gue Umur emang gak harus Ya kan Jangan kan lu luar Bemen lokal lain baru berapa orang Pemain belakangnya Mudah-mudah semua kan Iya sih kayak parau gitu Jasad BK Kenapa ya? Gue cuma bingung kenapa Kalau vokalis ya tua gak masalah dah Gitaris tua gak masalah dah Iya 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 Cuman gue emang butuh darah muda sih Iya 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 kan Kayak ibar kata barang nih Kalau udah tua Kayaknya larinya nah lajunya kurang Nel Enggak juga Enggak ngerti juga sih Tapi tanpa ngeliat masih konsisten sama si Herera tuh Asih Asih iya Tergantung kebutuhan musiknya kali ya Bisa jadi Mungkin kalau musik gue kayak Ramon kayak Black Sabbath ya udahlah Iya lucu lu aja kan Yang main drum juga bisa nih Hehehe Itu band-band yang wala pikirnya panjang Mungkin kita bikin band harus bisa sampe tua nih Jadi musiknya segini aja Iya Enak kalau punya band kayak Ramon sih Tapi kan dia Ya Bisa sampe tua gitu Kayak tua lah Cuman nih patokan gue bener musik ya Kayak Gue liat kayak Benedictine Nap Amdat yang sampe tua Masih bisa main sampe kayak gitu sih Patokan gue sih Kalau di lokal Kalau Gue pernah nanya nih Pernah ngobrol lah gitu sama temen-temen gue Gue sempet punya guys itu Sampai kapan nih ngomongin metal Ya udah patokan gue di no trauma aja Iya Ya kan gak usah jauh-jauh Di lokal gue sekarang Masih Keren gitu Masih 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 prima Ya selain dan lain apa Tapi kalau lu ada rencana Sampai kapan nih lo? Ya Gak Lu punya Mas lu tuh punya Timeline gue Lu punya album berapa nih Ini band bubar gitu ya Yang Gue gak pernah Gak pernah punya Ngerencanain itu Semua berjalan Berjalan aja Misalkan ada nih Gue mau bikin album Sampai sekian nih Sampai 20 album nih Habis itu gue Itu mungkin band gue yang lain Ada 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 nih Buat biar lo yang musikal yang gak jelas itu Kayak itu Itu emang udah dikonsepin Cuman 8 album doang Habis itu uber Iya Kalau yang berapa band Kalau ngedate spot sih Organik aja jalan aja lah Iya Semoga sih sampe tua lah Iya Kayak gue ngeliat idola-idola gue Kayak Tapi kan gue juga Benetting shit Terima kasih Sama Salbon ini juga Terima kasih sama Ya temen Anak Dari scene juga kan Dari scene Dari band Dan mereka Ya gue juga Tetep Produksi kan Jadi kalian bersin ambungan sih sebenernya Iya ekosistem ya Iya ekosistem Si Si band butuh produksi Si band butuh yang ada yang beli kan Jadi saling Melengkapin Karena kalau di scene kita Musik begini Emang harus saling melengkapin Kan gak Ada simbola Motorisme gitu kan Sang ringan Iya bener Yang jadi permasalahannya Pertanyaannya kapan bisa manggung Anjeng Gitu permasalahannya sebenernya Kalau gue Tapi untungnya Kalau merchandise kayak musik-musik gitu Gak Ya berdampak sih dari penjualan Cuman gak signifikan banget ya Enggak sih Untungnya ya Tapi yang masih rutin Ya gue ya Ya produksinya ya band Tapi sekarang band Dead Squad Dead Squad Defend The Fat RTF 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 Sama Ada clothingan Sebagian gitu ya Wah Katanya tuh udah 60 menit Saatnya kita ke gudang Aku juga aset ngerokok dulu Break dulu bentar Terima kasih sebelumnya nih ya Kopi Kopi karakter Instagramnya Kopi karakter Disambung semua Kita ke atas kak Kita ke atas kak Ini gue mau tanya kak Bedanya tadi kan gue nanya Bedanya plastisol sama plastik charge Iya Yang mana nih Yang mana plastisol Yang mana plastik charge Yang plastik charge Yang plastik charge nih Plasibo nih ya Iya Gak lebih begini Mau dilihat dari jauh mah Gak ketahuan ya Gak ketahuan Ketang sablon doang Gak ngerti Iya Iya Ini kita harus ngasih edukasi juga kan Ketang customer Jadi kalo plastik charge Kayak discat sebenernya Karena kalo plastik charge Campuran discatnya pasti sol Kupikir dicat cuma nama band doang Iya Jadi lebih Teksturnya kan dia lebih Apa sih Kalo kita tarik Tinta sablon ini ngikutin tekstur Oh oke Jadi ini bukannya pecah ya Atau kargir karena dia masuk Tintanya tuh nyatu dengan kaos Gitu Ini plastik charge nih Yang begini nih Kalo yang ini Kalo ini mix nih Nil CBR Apa sih Apa sih Basic Plastik charge Atau spasisol Jadi Si Putihnya ini Dari semua warna Sipu merah Putih Putih Kuning Nah si melahnya ini Dia Di atas putih Sebelumnya Sebelumnya Dia didasarin Dia didasarin Putih dulu Nah Dasarnya putihnya ini Plastik charge Jadi ditimpa warna berikutnya Plastik charge Jadi Ampilnya dia agak Kasar Nggak Halus banget Kalau sekilas Ini kan sekilas Karena ini ada Ya luar-luar juga Ada miss-missnya aja Ada miss printnya juga Ini dikit nih Nah ini kan keliatan Ada dasar warna putihnya Oh iya Iya Kalo detailnya Jadi Jadi kalo Plastik charge Dicat Jadi masih ada Hand fill Plastik charge Karena Lebih dominan Plastik charge Karena di warna Berikutnya Dia Plastik charge Warna kuning Plastik charge Warna merah Plastik charge Plastik charge Kenapa dia nggak langsung Sebenernya suka-suka Bener sih Kenapa nggak langsung Suka-suka tim produksi Sebenernya Harusnya dia bisa langsung Kalo bisa langsung Dia bisa full-flastik charge Kalo full-flastik lagi tuh Dia Marki halus lah Nggak ada Nah Ini Nah Ini Black color sun Nah Ini Nah itu dia sewarna Flastik charge Oke Ini ada flastik Ini Tentu bedanya Sejelas Tapi dia udah tarik Gini aja Dia berada Jadi Tanda yang gini banget Jadi ini kan Kalo mau operasi sole beda nih Kalo operasi sole tarik gini kan Dia tetep ini Ya Tapi kalo Ini kan dia Plastik charge Jadi udah tarik Dia ini Pintanya ada yang seperti ini Iya Bukannya retak Kayak retak Tapi dia nggak ini Nggak hancur Oke 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 Tentu bedanya 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 nah ini Aiko udah ngambil pilihan kaosnya, kode orange pabriknya nih lah, apa? pabriknya ya, produksinya nih oh produksinya pabrik, kalau sablon bukan penjelasannya, penjelasan ini nih dia kan rapih banget nih, rapih bener nih ya, rapih nih mana, main kode orange tadi mana nih? kode orange, ini yang sebelumnya, ini kode orange juga iya, kayak gini ini L ga ada om, HPM dong om nah ini belnya nih, jadi tau nih, bagaimana kode orange yang dilihat kan? tangannya gitu, jadi putihnya itu ga ngeblend sama warna di atas, pasti solid ini manual nih oh gitu ini juga tetap, maksudnya bisa manual juga, cuma standar pabriknya oh gitu kalau pabrik sama orang sablon, pp rapih nih loh pabrik, ini tuh ini nih rapat gitu ya rapih, kalau beli 2 nya kita beli 2, kalau sama nih, udah nih skala pabrik pabrik pasti rapih kayak kawasan yang tadi di bawah ya kayak gitu kan? kayak gitu kan? ya di pilihan lain kali ini thank you guys udah sharing-sharing berbagi informasi tentang dunia persablonan eh, kayak gini aja thank you kan, sampai ketemu lagi, sukses terus bye, sampai jumpa di Rock Nation Podcast episode selanjutnya selanjutnya